Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 5, season yang kedua bersama saya Arga Dekreative Trader. Dalam podcast kali ini, saya akan mengupdate kondisi terkini hal-hal yang sedang hot tentang kasus krisis bandar 2021, tentang kasus pom-pom saham yang sedang hot, dan juga saya akan meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yang menurut kami, ya supaya nggak terlalu banyak pertanyaan yang nggak dijawab. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja IHSG seminggu terakhir bergerak naik, naik cukup banyak, IHSG naik sampai 5% ya kata. Kalau di sini naik cukup banyak IHSG, dan tentu ini seperti pembahasan kami di awal minggu ini, ini mungkin efek positif dari apa meredanya murka bandar. Seperti kita tahu secara tiba-tiba IHSG hancur, IHSG jatuh, saham-saham ARB berjilid-jilid, karena adanya krisis bandar, cuman pelan-pelan murka bandar mulai berakhir, jadi minggu ini walaupun kita sadar pergerakan IHSG, pergerakan saham-saham kesaianan investor retail, masih jauh lebih liar dari beberapa bulan terakhir, karena memang masih banyak kepentingan bandar, bandar mainnya masih kasar lah istilah tepatnya, cuman penurunannya sudah tidak semengerikan sebelumnya. Hal ini, bahkan minggu ini keluar berita kalau bos OJK PD tidak lama lagi, IHSG bakal tembus ke 7 ribu. Harapan kita tentunya, ya ini kepercayaan ini itu muncul karena ya kedepannya dia tahu nggak akan ada krisis bandar, ya ekspektasi saya aja mengatakan ini krisis bandar akan bisa ditangani dengan baik, tidak ada lagi bandar-bandar yang akan diganggu, yang bisa menyebabkan kejatuhan lanjutan. At least kalau nggak di IHSG ya di saham-saham kesaianan investor retail yang memang dibandari oleh bandar lokal. Salah satu sentimen positif yang ada minggu ini tentang krisis bandar adalah keluarnya data 8 tersangka kasus korupsi PT Asabri. Jadi ada sejumlah orang di sini dikabarkan media, tapi kalau Anda lihat mayoritas ini berhubungan dengan bagiannya Asabri, yang jelas sebagai penanggung jawab, dan dua orang yang berada di luar Asabri sendiri adalah Bapak Heru Hidayat dan Bapak Beni Cokro yang juga sudah kami bahas beberapa ini terakhir, beliau-beliau ini sudah dihukum seumur hidup karena kasus jiwa seraya, terpidana korupsi jiwa seraya. Jadi, kalaupun di ini kan, artinya apa? Artinya nggak ada pihak lain, nggak ada pihak baru, nggak ada sosok dunia perbandaran lain yang kena dalam kasus Asabri. Terbukti, jadi kan ngeri kan kalau Anda misalnya salah satu bandar yang mengendalikan salah satu saham yang itu tiba-tiba, wah jangan-jangan gue kena atau apa gitu. Cuman puji Tuhannya so far dua orang ini yang kena, dua orang ini yang sudah dijadikan terpidana, ya mungkin ujung efeknya apa? Kalau memang cuma ini ya mungkin aset mereka dua ya jadi diperebutkan antara jiwa seraya dengan Asabri, kerugiannya aset mereka berdua. Jadi kurang lebih itu, karena kerugian negara katanya 23,7 triliun. Jadi setelah berita ini keluar malamnya, paginya saham-saham yang dimiliki Asabri langsung bergerak naik. Jadi harapan kita tentunya ini langkah positif supaya nggak ada lagi krisis perbandaran. Yes, ada recall lah, ada kejadian yang di ini, ada ketakutan yang sama, sudah terjadi. Cuman mudah-mudahan sekarang pemerintah, kejaksaan, atau siapapun yang ini lebih wise dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai ada efek bola soal ju yang sudah mengorbankan investor retail dan bisa lebih parah lagi terjadi. Seperti itu. Dan menariknya lagi, beberapa waktu lalu saya dinasehatin lah, di ngobrol yang mengatakan, sederhananya dia bilang, Bro, tolong dong jangan angkat-angkat lagi kasus krisis perbandaran 2021 ini. Biar semuanya cooling down, katanya. Demi kebaikan bersama. Biar cooling down. Karena masih ada satu kasus lagi nih yang belum diangkat, cuman, ya kalau bisa sih nggak diangkat. Atau kalau diangkat pun mudah-mudahan, yang dihukum adalah, yang dijadikan tersangka itu bukan orang-orang dari bisnis perbandaran. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan pun, kita lihat ini, saya search BPJSTK, ini ada berita lima hari yang lalu, empat hari yang lalu, satu bulan yang lalu, tiga minggu yang lalu. Jadi berita-beritanya memang mungkin sedang di, ya kalau bisa sih, ya kalau istilah politiknya kan pengalihan isu. Pengalihan isu dan kebetulan pas ada era pom-pom saham, ada era bandar dikalahkan, sama retail, dan lain-lain. Jadi ada beritanya bisa pindah fokusnya, jangan lagi ke kasus serius kayak gini. Karena ini berpotensi, ini ya doa kita sama-sama ya, kita nggak tahu hukum seperti apa, cuma ya doa kita jangan ada lagi murka bandar, kalau bisa bandar bisa beraktifitas lagi secara normal, seperti bulan November lalu. Bulan November, bulan Desember, dan awal Januari lalu kan bandar, dengan seru menggoreng-goreng, kalaupun mereka mau profit taking, profit takingnya yang lebih lembut. Jadi tidak ada ARB berjilid-jilid, seperti itu yang membuat kita-kita yang mengikuti bandar pun bisa lebih tenang. Seperti yang sudah kita rasakan, seminggu ini kondisi lebih baik, IHSG naik, karena memang beritanya sepertinya agak diredam, dan nggak ke arah situ, meskipun teman saya yang di sekuritas bilang, masih ada sih penyelidikan, cuman ya nggak usahlah itu diberitakan. Kayak gitu. Saya pun nggak mau bahas panjang-panjang, minggu depan saya ada beberapa Zoom meeting, dengan beberapa orang, mudah-mudahan saya juga bisa bantu, menjelaskan tentang, bantu berbagi pendapat, tentang efek domino yang bisa terjadi secara bandar logi, kalau ada bandar-bandar lain yang dijadikan tersangka, ada krisis-krisis lain karena kasus ini. Kita sama-sama doakan, semoga krisis ini cepat berakhir. Seperti itu. Juga sisi positifnya lagi, adalah ada pesta resesi. Harapan kembali datangnya pesta resesi. Kita sama-sama mengetahui, di bulan November lalu, ketika keluar berita resesi, IHSG itu langsung menyambut antusias, sehingga IHSG naik secara luar biasa ketika resesi. Kemarin pun di akhir minggu ini pun, keluar berita kalau Indonesia masih resesi. Pertumbuhan terburuk sejak krisis 98. Jadi ya, itu sesuatu yang wajar, yang memang kita tahu resesi. Cuman, tentunya itu bisa dipestakan lagi, oleh asing dan bandar lokal. Karena itu tandanya, ekonomi masih susah. Sekarang orang masih takut keluar, masih terburuk. Bursa saham sebenarnya masih punya banyak peluang, untuk mencari dana segar, supaya terus disuntikan ke bursa, supaya bisa kita perebutkan bersama. Seperti itu. Dan puji Tuhannya, karena ada krisis perbandaran ini, kalau kita mau positive thinking, orang jadi nggak senekat dulu lagi. Jadi sadar bahwa, nggak selamanya, bandar nggak wajib loh, untuk ini, bandar nggak wajib loh, untuk terus naikin harga saham yang Anda inginkan. Kayak gitu. Nggak harus seperti itu, ada resiko krisis bandar. Jadi kalaupun yang berani masuk, udah punya knowledge yang lebih baik, tentang resiko yang ada, di bisnis saham ini, di trading saham ini, dimana ya, hukum kebebasan bandar tetap berlaku. Mau apapun beritanya, kalau bandar ngebanting, atau bandarnya krisis, hancur sahamnya. Bagaimanapun kondisi perusahaannya, kalau perusahaannya nggak ada pun, nggak apa-apa. Kalau bandarnya mau terus naikin harga, ya terus naik harga sahamnya. Nah, itulah realita, itulah hukum kebebasan bandar. Jadi harapan kita itu terjadi, kalau kita ngeliat juga hal positif adalah, dipergerakan investor asing. Kita lihat ini, foreign flow IHSG, pelan-pelan, walaupun sempat keluar, pelan-pelan mulai masuk lagi, dan IHSG, dan saham-saham yang dibandari asing, misalnya, saya ambil contoh yang ininya aja, yang ininya aja, misalnya BRI, pelan-pelan udah ada inflow, harganya pun pelan-pelan recover. Setelah di markdown cukup mengerikan, pelan-pelan recover. Kalau ngeliat Telkom, juga asingnya pelan-pelan masuk di sini, BBCA, ini saham-saham besar aja. Bahkan Unilever pun, saham-saham yang selama ini memangsa para value investor, kita lihat, mulai dijual lagi lokal, dan mulai dibeli asing. Ini saham-saham market cap besar, yang pergerakannya mempengaruhi IHSG, jadi harapan kita, kalau bisa, krisis perbandaran ini, ya dialihkan lah isunya, dan kalaupun harus ada tersangka, ya harapan kita. Ini saya bukan di sini ngomong untuk kepentingan BPJSTK, atau kepentingan negara. Harapan saya sebagai investor adalah, ya kalaupun ada yang kena, kalau bisa, kalau bisa, hindari pihak-pihak yang kalau kena, bisa menyebabkan kejatuhan market, atau murka, atau kejatuhan saham-saham persaingan investor retail, seperti yang terjadi 2-3 minggu yang lalu, ketika krisis bandar 2021 dimulai. Karena ya, sudah ada pelajarannya lah tahun 2019, kita harap, ya wise lah pertimbangannya kayak gimana. Kalau kita lihat, ini orang-orang yang meng-endorse, para influencer pun mulai berani lagi, ngerekom saham, nyuruh orang untuk masukin duitnya ke bursa saham, biar bisa kita perebutkan bersama di market. Itu juga tanda kalau ya, ya mungkin krisisnya sudah pelan-pelan, ya sudah ada pemahaman lah tentang efek domino, jadi ya di, ya karena kan menurut saya bangsa, negara harus mempedulikan banyak gitu, itu susahnya jadi negara gitu. Harus, ya harus memperhatikan hajat hidup orang banyak gitu, jadi, jadi butuh wise untuk menindak sesuatu, itu ya pendapat saya aja, seperti itu. Jadi secara foreign flow sendiri, kondisi ISG cukup baik, banyak saham-saham yang cukup menarik, secara ini, apa, secara foreign flow, asing mulai masuk, kita lihat dua hari terakhir di BBRI, walaupun harganya masih pelan-pelan recover, asing udah lumayan, udah beli barang lokal 209M, berarti udah ada optimisme, dan mungkin, yang utama, asing udah nggak takut lagi nih, kalau si pemain besar lokal, terpaksa jualan, terpaksa melikuidasi, harus dia yang nampung. Kayak gitu. Kalau ada aksi jual lokal, meskipun lokal bukan bandan, yang cuman kan, kalau lokal-lokal reksadana, fund manager-fund manager besar itu, kompak jualan kan lumayan jumlahnya. Mereka harus nampung. Apakah mereka nampung, atau mereka tunggu di bawah, dan kalau mereka mau tunggu di bawah, harganya jatuh. Tapi puji Tuhannya, beberapa hari terakhir kita lihat, udah mulai asing masuk lagi, harga pun bergerak pelan-pelan lain. Kayak gitu. Oke, kurang lebih ada, kurang lebih itu aja pembahasan saya, saya juga nggak mau terlalu dalam lagi, membahas krisis bandar. Untuk sementara, kita stay quiet aja, mudah-mudahan, krisisnya ini bisa diatasi dengan baik, dan pelan-pelan market bisa pulih, dan nggak ada sosok besar yang terganggu. Ada yang bertanya tentang kenapa, kadang-kadang IHSG naik, tapi asing jualan. Itu udah jawab kami podcast-podcast sebelumnya, karena sederhananya, sederhananya IHSG itu, adalah komposisi dari banyak saham. Contohnya, kalau IHSG ada dua, di IHSG cuma dua saham. Pertama adalah, BCA dan BRI. Anggaplah BCA itu 60% dari IHSG, BRI 30% dari IHSG. Kalau BCA naik 1%, BRI turun 1%, itu IHSG akan naik, karena komposisi BCA lebih besar dari BRI. Bisa aja, BCA naik 1%, asing masuk 100M. BRI turun 2%, asing jualan BRI 200M. 100 kurang 200, berarti asingnya jualan 100M, tapi karena BCA naik 1%, BRI turun 1%, IHSG akan naik. Jadi kayak gitu, asingnya jualan 100M, IHSG-nya naik, misalnya setengah persen, karena BCA naik 1%. kurang lebih seperti itu. Jadi itulah komposisi BRI, komposisi ASG itu terdiri dari semua saham, mayoritas BCA, Mandiri, Telkom, Unilever yang saya bahas tadi, itu yang menyebabkan kadang-kadang bisa terjadi keanehan, karena ya nggak ada aturannya, kalau asing jualan 200M, maka harus turun 2%, kan nggak seperti itu. Kadang-kadang lokalnya bersatu padu untuk menampung, memberikan keuntungan ke asing pun kan, jadi asing bisa jualan banyak, harganya turun dikit. Sementara ada saham yang asing beli dikit, harganya langsung naik banyak. Ini kurang lebih itu penyebabnya. Kayak gitu. Oke, saya masuk ke pertanyaan. Udah ya, ini oke, langsung masuk ke pertanyaan aja. Pagi Pak Harga, saya juga salah satu korban membership premium yang ditipu sama si Mr. B. Tapi sudah saya relain uangnya supaya buat pembelajaran, buat saya ke depan. Jangan mudah percaya dengan orang yang dari cara ngomongnya aja udah kelihatan banget kalau dia pay. Pay apa ini? Jujur, ini udah kali keempat, kali keempat, kali, udah keempat kalinya saya ganti-ganti membership premium. Semua yang terkenal dan followernya banyak udah saya ikuti. Dan total sudah habis 20 juta lebih buat premium membership doang. Hasilnya bukannya cuan, malah disuruh cut loss dan sebagian lagi nyangkut. Aduh, kasian banget. Saya tidak punya waktu ngamatin market karena sibuk kerja. Boleh minta rekomendasinya bagaimana memilih premium membership yang bagus dan yang ngasih rekomen orang baik dan pengen ngebantu seperti Pak Harga. Bukan justru mau ngerampok uang saya. Menurut saya tidak ada salahnya Pak Harga mempertimbangkan untuk membuat premium membership untuk menolong orang seperti saya supaya tidak berulang kali terjebak dengan orang-orang sejenis Mr. B. Dan ya ya sudah lah ya. Apa itu? Oke. Oke. Gimana ya? Ini sebenarnya sudah saya bahas sih di podcast-podcast season pertama. Cuman ini udah habis. Oke, saya bahas yang ini aja. Berarti kan yang untuk saya. Pertama ibu ini tidak punya waktu ngamatin market karena sibuk pekerja. Jadi gimana pilih premium membership yang bagus? Jadi yang kurang lebih premium membership itu ada dua. Ada dua pihak yang meluarkan ya. Inilah ya ada dua kubu lah. Kubu pertama adalah yang nebak-nebak. Nebak-nebak bebas. Boleh ngeliat laporan keuangan. Dia habis ngeliat laporan keuangan feeling-feeling naik. Terus dia direkomen. Atau dia habis coret-coret candlestick feeling-feeling naik. Dia rekomen. Jadi dia simply tebak-tebakan. Biasanya tebak-tebakan gini ya metode jualannya sama sih. Kayak gitu. Metode jualannya sama. Ngasih screen cap. Nunjukin dia kaya. Nunjukin dia cuan. Kalau cuan langsung nunjukin wah udah pernah direkomen. Tapi intinya dia tebak-tebakan. Cara cara dapat duitnya orang yang tebak-tebakan gini ya dari membership. Biasanya dia akan menggebu-gebu apapun pembahasannya apapun edukasinya ujungnya ikut membership gua. Itu ciri-ciri membership dan biasanya orang kalau istilah saya dukun saham lah. Bukan dia yang naikin tapi dia tebak-tebakan. Dia nganggap harga saham bakal bergerak naik karena udah dia coret-coret. Kayak gitu bandar wajib ini padahal bukan dia yang naikin. Kayak gitu. Jadi itu part pertama bahwa ada dukun premium membership seperti itu yang tebak-tebakan dan cari duit dari membership jualan pakai screencap. Yang kedua adalah kubu di mana memang gimana ya goalnya bukan hanya mendapat membership tapi ngeja istilahnya ngegoreng kerjasama dengan bandar atau dia ngebandarin sendiri. Misalnya dia udah beli saham di harga murah nih kayak gitu udah beli harga saham murah terus dia bahas fundamentalnya bahas teknikalnya bilang prospeknya bagus target harganya segini seperti saya bahas di video sebelumnya supaya apa? Supaya follower-followernya beli dia bisa jualan untung. Orang yang bekerjasama dengan bandar tentu terlihat lebih lebih ini lebih apa ya lebih hot lah rekomendasinya. Kenapa? Karena naikin sendiri. Bayangin ada orang ada orang bayangin satu tebak-tebakan nih. Satu gitu habis ngitungin ombak dia bilang wah kayaknya dia belok kanan nih. Dia cuma kayaknya dia bukan supirnya dia bukan bandarnya dia gak kenal bandarnya dia cuma nebak. Kayaknya minggu depan dia belok kanan. Kayak gitu. Bakal naik nih minggu depan. Mungkin bener mungkin salah. tapi ya kemungkinan salahnya ya 50-50 lah namanya nebak kan. Karena bandar juga either cuma naik atau turun kan. Dia cuma tebak-tebakan. Kan itu cuma nebak-tebakan gak ada korelasinya dengan bandar. Beda sama dikasih tahu sama bandarnya. Yuk kita beli di bawah nanti lu rekom hari Senin siang paginya gue naikin. Atau lu rekom jam 9.40 9.41 ratunya gue naikin. Jadi orang gak sempet beli tapi langsung naik. Langsung ngerasa hebat. Jadi kurang lebih ada dua kubu ini. Yes memang kadang-kadang ada yang double agent. Di kasus-kasus tertentu dia cuma jualan skrim cap doang. Cuma tebak-tebakan. Tapi di kasus lain dia kerja sama-sama bandar. Misalnya ada saham busuk mau dikunjung. Mau di apa mau digoreng mau dijual atau ada saham mau di listing pengen dijual ke retail dia direkomend di grup-grup tertentu. Jadi itu sesuatu yang wajar jadi agak susah ngebedainya gitu. Cuman ya balik lagi ke apa ya pembahasan yang saya selalu saya katakan bahwa menurut saya saya gak percaya rekomendasi itu siapapun yang buat ini menjawab pertanyaan kedua itu akan berhasil buat Anda. Karena tebak-tebakannya mending Anda aja yang nebak gak usah bayar. Kayak gitu Anda aja yang nebak jadi lebih cocok dengan strategi Anda. Kalau ikut bandar takut kan takut disembelih di atas. Kayak gitu ikut bandar walaupun terlihat hot malah banyak yang kesembelih jadi menurut saya kalau ibu ini memang gak punya waktu ngamatin ya tradingnya jangan disaham-saham yang perlu diamatin setiap hari. Analoginya sederhananya adalah Anda boleh ngeliat temen Anda kaya buat cafe tapi kalau Anda press dir di satu perusahaan ngeliat temen Anda buat cafe ya jangan buat cafe juga karena Anda sibuk Anda press dir di perusahaan Anda punya banyak urusan jadi pakai lah strategi jangan cuman saya bahas sebelumnya jangan cuman ngiler dari untungnya doang lihat dulu kondisinya saya kenal orang yang sibuk dia cuman beli saham BCA bertahun-tahun cuan modal kesabaran atau saran saya beli saham yang dibandari asing ketika murah kumpulin aja gak usah ngiler sama yang lain-lain kayak gitu jadi saran saya kita harus seleksi sahamnya gak usah setengah mati cari premium membership yang Anda juga gak tau Anda juga gak tau dia tipe kubu yang tebak-tebakan atau yang kerjasama dengan bandar Anda pun gak tau kan jadi mendingan Anda waktu yang ada Anda pakai belajar pakai ngeriset satu saham udah itu tunggu aja sahamnya naik atau turun atau itu kalau turun beli lagi jadi pakai strategi yang sesuai dengan Anda itu sebabnya saya selalu against sama rekomendasi berbayar nah rekomendasi berbayar maksudnya saya against dan saya gak mau ngejual seperti itu alasannya sangat jelas alasannya karena gaya saya belum tentu gak cocok dengan gaya bapak atau ibu ini kan gak tau saya gamatin market setiap saat saya bisa merekomen gaya karakter kebiasaan ada yang suka saham murah ada yang suka saham mahal ada yang suka saham turun ada yang suka saham naik gak bisa disamakan kayak gitu dan jadi jadi menurut saya enggak ya contoh sederhananya orang terkaya di Indonesia aja anaknya sekolah kok jadi butuh belajar anaknya untuk sukses gak bisa dia yaudah kamu gak usah sekolah kita rekom aja saya rekomendasi kamu ngapain kamu ikutin anda akan sukses kan kayak gitu metodenya kan gak seperti itu semua harus belajar semua harus beradaptasi untuk bisa sukses analisanya apa terserah mau bandermologi mau foreign flow mau fundamental mau tarik-tarik garis terserah anda anda cari yang pas dengan anda tapi lakukan sendiri seperti itu jadi saya pribadi saya pernah bahas di podcast sebelumnya bagi saya ya kalau saya membantu orang cuma bisa melalui edukasi atau saya kelola uangnya saya gak percaya dengan saya rekomendasi orang bisa sukses bahkan temen saya sendiri saya suruh lu ikut workshop gue aja saya free-in semua lu ikut lu belajar itu sahabat saya dari SD saya suruh gitu dia jadi saya gak bilang udah lu dengerin kata gue aja karena gak jalan seperti itu lanjut kepanjangan Pak Arga mau tanya apakah bandar itu harus masuk ke broker yang memiliki MKBD di atas 250M gak harus mau dijawab gak harus ya gak harus pokoknya 250M kadang-kadang bandar sekaligus dia punya broker sendiri tapi ya tentunya bandar pasti pakai banyak broker malam Pak Arga kalau mau scalping itu maksimal masuknya berapa ya kalau masuk banyak biasanya langsung diguyur dan kocok-kocok sama bandarnya padahal baru mulai mau gerak harganya oh iya jelas lah itu itu sesuatu yang saya ajarkan di workshop bandarmologi kalau Anda mau ngikut bandar mau nyopet bandar ya namanya nyopet harus sedikit sedikit itu beda di setiap saham tentunya di saham sebat sama saham SMGR beda ukurannya kayak gitu kan beda ukurannya cuman ya ada ada ininya lah ada size-nya lah jangan jangan lebih dari 3% misalnya transaksi atau apa jadi Anda nggak bisa nyopet banyak-banyak kalau di saham Anda nggak disarankan untuk ngambil banyak-banyak karena kalau banyak Anda akan digebugin bandarnya karena dimana-mana copet sedikit itu sebabnya salah satu penyebabnya lagi nggak bisa namanya peluang itu diambil barang-barang rekomendasi berbayar kan ini ada peluang bagus yuk kita masuk semua ketahuan bandarnya bandarnya tahu ini nyopet kok banyak banget sekaya-kayanya orang kalau ngeliat ada peluang bagus diambil sendiri sebaik-baiknya orang ada peluang bagus diambil sendiri bukan di-share kan anggaplah ada rumah murah banget gitu ya Anda beli kalau Anda punya uang kalau Anda nggak punya uang kasih keluarga satu orang bukan Anda share di Youtube ini ada rumah bagus banget guys yuk kita sama-sama beli kayak gitu ya nggak bisa namanya peluang itu harus diambil sendiri makanya Anda harus belajar melihat peluang sendiri kayak gitu jadi itu jadi tentunya maksimum berapa ya masuknya beda di setiap saham salah satu yang biasa sesarankan ya jangan banyak-banyak kalau 3% dari transaksi itu udah cukup besar kapan nulis Pak Andi Himawan kapan nulis buku tentang bandarmologi ya ini udah saya bahas juga silahkan bagi yang belum baru kenal kami silahkan nonton podcast-podcast Q&A kami terutama yang sebelumnya ini udah pernah jawab ya mungkin nanti kalau saya ada sekarang ngurus podcast aja saya sibuk kalau saya ada waktu kosong punya waktu menyendiri bisa nulis saya akan tulis karena memang saya sama beberapa publisher juga udah di-approach belum jadi-jadi bukunya cuman saya punya keinginan untuk nulis cuman so far saya belum ada photoshop wkwkwk apa nih buat yang udah aktif di telegram 3-4 tahun lalu pasti tahu kalau si pom-pomers pernah ketahuan bikin editan screencap cuan tapi editingnya jelek background belang-belang kalau di zoom jadi ketahuan next aja oke saya dan istri mengucapkan terima kasih kepada Pak Arga untuk sarannya minggu kemarin untuk segera jual saham oh yang ini ya hari selasa jual sahamnya Rabu sampai Jumat langsung di-ARB kan hasil dan profitnya akan segera saya keluarkan dari RDI dan disimpan untuk membayar uang pangkal sekolah anak saya masuk SD tahun ini wah puji Tuhan kami berdua sangat bersyukur di bursa saham yang penuh tipuan ini masih ada orang baik seperti Pak Arga salam sehat selalu wah 203 yang lain sama-sama kembali lagi bukan saya yang ngebandarin saham ini tapi puji Tuhan lah sudah sudah berhasil untung dan ini salah satu contoh menurut saya bukan yang bisa Anda contoh adalah kalau Anda dapat rejeki apalagi keuangan Anda dalam ini mungkin lagi serat kayak gitu ya gunakan buat hal yang berguna jangan hanya terpicu jangan hanya terobsesi melihat screencap buat screencap besar apalagi nggak bisa photoshop buat screencap untungnya gede tapi untung nggak pernah diambil mendingan kalau Anda untung keluarkan buat sesuatu yang jelas untungnya FSU ini jadi ada hasilnya Anda trading saham Anda kerja pun kan Anda pengen digaji ada pengen ada hasilnya buat kehidupan Anda bukan cuma dia bilang oke oke hebat kan nggak gitu begitu juga dengan saham kalau Anda untung saran saya keluarkan jadi karena itulah kegunaan trading saham adalah mengambil keuntungan dari bursa saham buat sektor real kehidupan kita kayak gitu oke lanjut oke kami dari grup ini kami semua adalah korban penipuan yang dilakukan oleh si di saham ini kalau di total-total kerugian member grup kami disini aja udah mencapai miliaran dan kami berencana melaporkannya ke polisi supaya orang ini bisa dituntut secara hukum supaya kedepannya tidak ada korban lagi dan uang kami bisa dikembalikan boleh minta pandangan Pak Arga sebagai ekspert dalam ilmu bandarmologi tentang kemungkinan-kemungkinan apa saja yang dia bisa lakukan untuk lepas dari jaratan hukum karena gosipnya dia akan langsung melaporkan balik kalau ada yang melaporkannya ke polisi mohon pendapat dan nasehatnya waduh ribet oh iya ini ada ini ya saya pernah ini ada ini sebenarnya ada jawabannya disini secara analisa saham Mr. B tidak mudah dijerat hukum karena ini juga banyak like-nya kemarin karena yang bersangkutan memberikan data stop loss target dan lain-lain yang bisa dilakukan adalah apabila dari orang yang dirugikan karena sudah menjadi member kemudian di-block dan dikeluarkan dari grup sebagai member yang telah membayar tentu mengalami kerugian material dan imaterial alasan ini dapat digunakan untuk pelaporan ke polisi dan tuntutan penipuan atau merugikan orang lain ini jawaban yang sangat bagus karena memang di bursa kita kerugian investor retail memang tidak ini apa ya kerugian investor retail memang tidak apa ya yang tidak ada hukumnya kalau retail rugi itu kerugian apa resiko investasi namanya tapi kalau kerugian negara memang korupsi cuma kalau retail kan resiko investasi jadi agak susah kalau di ini dan dan kalau dibuktikan pun misalnya anda anda mengangkat ini mengangkat isu bahwa ya saya gak tahu anda punya bukti apa anda mau nuntut apa apakah anda punya pengacara atau enggak seperti itu ya saya gak tahu juga kayak gimana cuma siap-siap satu hal yang mungkin bisa buat dia ini aja yang mungkin bisa buat dia lepas dari masalah adalah karena mungkin-mungkin dia masuknya bukan atas nama dia kan apa susahnya yang pinjam akun orang om saya di ini punya ini om saya di misalnya di Kalimantan dia punya pembantu suami dari pembantunya itu akunnya anda pinjam kan bisa jadi itu bisa membuat dia kalau misalnya anda bilang merugikan merugikan itu bisa aja gak ini dan bisa aja dia lepas disitu misalnya anda menuntut karena anda anggap dia ngegoreng terus anda disuruh beli dia profit taking dia itu kan harus nama kalau namanya beda bisa lepas disitu jadi kalau menurut saya sih ya terserah sih saya bukan pakar hukum sih atau yang lagi hot kan biasa kalau gini datang ke kopi joni kan minta kopi joni minta pembelaan biar diviralkan tapi menurut saya kalau anda kejebak di internet atau anda merasa dirugikan di internet ya anda bisa menyerang balik di internet anda bisa ini anda bisa kasih tau teman-teman anda kalau tujuannya tadi kan supaya gak ada korban lagi anda bisa bantu teman-teman anda supaya gak ada korban lagi jadi mereka bisa ini lah bisa kasih tau anda kan punya grup saham kan kalau ada berapa ratus orang di masing-masing grup saham sharing mungkin korbannya ke depan bisa dikurangi sebenarnya atau goal lainnya yang mungkin anda tuntut minta menuntut dia langsung ngegoreng sahamnya karena sebenarnya Jumat lalu aja saya lihat pagi-pagi untuk nge-auto reject atasin cuman butuh 6M gak besar-besar banget kayak gitu gak besar-besar banget atau hal lain mungkin ya anda serang di internet tapi tentunya anda lindungi diri anda lah jangan pakai ini jadi merepotkan diri anda lindungi diri anda dari berbagai macam apa ya ini pakai bintang-bintang atau apa tapi intinya anda merasa terjebak di internet anda bisa ini balik di internet atau sederhananya kalau dia ini lagian kan yang berlaku kayak gini gak cuma dia kan ada cukup banyak orang yang dengan modus operandu sama gitu jadi anda bisa gak dia hilang yang lain bisa naik kayak gitu karena ya memang market seperti itu jadi saran saya ya atau hal lain misalnya kalau iseng kan yang menjebak itu seringkali si photoshop screencap-screencap nya itu kan mungkin salah satu yang bisa ide usil aja mungkin kalau ada orang yang seperti itu yang mulai pamer screencap langsung anda misalnya anda ini anda mention dirjen pajak gitu karena kan sebagai warga negara yang baik kalau untung kalau dia dapat keuntungan kan harus dilaporkan keuntungannya jadi kalau cuma screencap doang kan mungkin dia takut mungkin anda di blog kalau anda mention dirjen pajak atau dari dirjen pajaknya IG dirjen pajaknya anda mention si IG yang mungkin membuat anda merasa dirugikan tersebut itu ide lain aja jadi serangan-serangan seperti itu tapi ya saya gak tau sih ini ya saya gak punya cukup banyak data untuk bisa meyakinkan anda akan menang di pengadilan kalau anda menuntut tapi ya lebih baik anda ngobrol sama orang yang ahli di bidang hukum daripada saya cuman tipsnya yang bisa mungkin membuat dia lepas secara bandar mulia salah satunya tadi dimana dia gak pakai akun atas nama dia kayak gitu oke mungkin itu aja untuk hari ini silahkan kalau silahkan anda like kalau anda suka dislike kalau gak suka kalau anda punya pertanyaan lain juga bisa anda masukkan di kolom komentar sehingga bisa kami bahas di podcast-podcast selanjutnya oke thank you sehat selalu sampai jumpa lagi kesempatan selamat menikmati selamat menikmati